PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebelum majelis sudah siapkan semua putusan ini, sebelum kami bacakan, kepada terdakwa, penasehat hukumnya, maupun jaksa penuntut umum, kami sampaikan bahwa dakwaan dan eksepsi tidak perlu kami bacakan lagi. PEMBICARA 1 putusan selah nomor 796 BITB 2022 PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuanan yang mahasiswa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. dalam perkara terdakwa, nama lengkap, Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, nomor identitas 320101-109-0273-0005, tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 1973, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jalan Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri, Duren 3, nomor 46, RT05, RW01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal, Jalan Saguling 3, nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan, Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, Pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa II, Depok, sejak tanggal 12 Agustus 2022, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, perpanjangan penuntut umum di rumah tahanan negara Mako Brimob, Kelapa II, Depok, sejak tanggal 1 September 2022, sampai dengan 10 Oktober 2022, penuntut umum di rumah tahanan negara Mako Brimob, Kelapa II, Depok, sejak tanggal 5 Oktober 2022, sampai dengan 24 Oktober 2022, Hakim Pengadilan Negeri, sejak, sejak, dilimpahkan sampai dengan saat ini. Terdakwa di persidangan didampingnya oleh penasihat hukum, yaitu, Hanis dan rekan masing-masing advokat penasihat hukum, yang memilih domisili pada kantor Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo, Tamrin LT Lantai 3, MH Tamrin Kaveling 20, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dan pendapat dari penuntut umum menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, Primer, Pasal 340, Juntuh KUHP, Juntuh Pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP, Subsider, Pasal 338, KUHP, Juntuh Pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP, dan dakwaan ke-2, Pasal 49, Juntuh Pasal 33, Undang-Undang nomor 19, Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Juntuh Pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP, Subsider, Pasal 48, Ayat 1, Juntuh Pasal 32, Ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Juntuh Pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP, atau ke-2, Primer, Melanggar Pasal 233, KUHP, Juntuh Pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP, Subsider, Pasal 221, Ayat 1 ke-2 KUHP, Juntuh Pasal 55, Ayat 1 ke-1 KUHP, Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut, selamat menikmati. Menerima seluruh, satu, menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, dua, menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan, nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022, batal demi hukum, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 PITB PN Jakarta Selatan, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan aksi gala akibat hukumnya, dan enam, membebankan biaya perkara kepada negara, atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya, selamat menikmati. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdisambu SIK-MH, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material, Tiga, menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdisambu SIK-MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242 Jakarta Selatan-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 menyatakan terdakwa Ferdisambu SIK-MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya adalah sebagai berikut. Satu, kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menggunaikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain. Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambu SIKMH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6-25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambu SIKMH. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik mengurekan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam tiga fasal peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambu SIKMH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan, yaitu A. Dakwaan ke-1 Primer Pasal 340 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Dan dakwaan ke-2 Pertama Primer Pasal 49 Juntuh Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Subsider Pasal 48 Ayat 1 Juntuh Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Atau ke-2 Primer Pasal 233 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat 1 Ke-2 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Menimbang bahwa dengan diurekannya hal-hal seperti yang termuat dalam nota keberatan penasihat hukum tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya memahami dan mengerti jika terdakwa Ferdi Sambo S.I.K.M.H. tengah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kombinasi penuntut umum sebagaimana telah dijabarkan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya menimbang bahwa selain daripada itu rumusan Pasal 156 Ayat 1 Ke-1 KUHP dapat diketahui bahwa segera setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya atau segera setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dakwaannya maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengumumkakan beberapa eksepsi misalnya A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya B. Dakwaan tidak dapat diterima C. Surat dakwaan harus dibatalkan menimbang bahwa apabila merujuk pada Pasal 156 Ayat 1 KUHP eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi yang diatur dalam ketentuan Pasal dimaksud sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara aku menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan 2. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal demi hukum Terdakwa mengemukakan tentang surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut disertai dengan dasar argumentasi yang disandarkan pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 kuhab Sehingga dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikemukakan dengan dilendasi ketentuan normatif tentang syarat Syarat sahnya suatu dakwaan dikaitkan dengan urean dalam dakwaan penuntut umum Maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana dibawa ini Menimbang bahwa pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam suatu proses penuntutan Dan karena untuk membuat surat dakwaan seperti itu penuntut umum dituntut kesermatan dan ketelitian serta pengalaman serta keahliannya Bukan saja di bidang hukum pidana formal yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan Dan hukum material yang mengatur masalah-masalah unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang telah dipenuhi oleh terdakwa Akan tetapi juga di bidang hukum pemindanaan yang antara lain mengatur masalah stratmat dan penindakan yang dapat diputuskan oleh hakim Dengan maksud adanya keselarasan pemahaman antara tuntutan pidana Dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penuntut umum dalam menentukan lamanya pidana yang dituntut bagi terdakwa Menimbang bahwa kuap sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan Oleh karena itu Majelis Hakim mengacu pada doktrin ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana Yang didakwakan kepada terdakwa Yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim Dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan Yahya Harahab, SH, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhab, Jilid 1, halaman 375 Menimbang bahwa ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 Kuhab Tidaklah berdiri sendiri Melainkan keberatan tersebut ternyata hanya dimungkinkan mengenai syarat sah surat dakwaan Sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Kuhab Menimbang bahwa suatu surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal Apabila dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 Kuhab Yang menyebutkan syarat-syarat dakwaan tersebut sebagai berikut Syarat formil bagaimana diatur pasal 143 ayat 2 Kuhab Huruf A Kuhab yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal Dan ditanda tanggal oleh penuntut umum serta memuat identitas terdakwa Ini nama lengkap tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa Apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan dakwaan kabur Atau obskur libel atau identitas terdakwa menjadi tidak jelas Syarat material diatur dalam pasal 143 ayat 2 Kuhab Ayat 2 huruf B Yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap Mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan Menimbang bahwa cermat berarti surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidaksembarangan, dan hati-hati Disertai suatu ketajaman dan keteguan Kemudian jelas, berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-keraguan, serta terang Dan tidak perlu ditafsirkan lagi Sedangkan definisi lengkap adalah komplit, tidak ada yang tercecer atau ketinggalan Menimbang bahwa apabila dijabarkan lebih lanjut, surat dakwaan yang disusun secara cermat artinya Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaannya didasarkan pada keaturan hukum atau undang-undang yang berlaku tepat bagi terdakwa Dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal Atau tidak dapat dibuktikan Sedangkan surat dakwaan disusun dengan jelas, artinya Jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan Dengan urean pembuatan material atau cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan Dan surat dakwaan tersebut harus disusun dengan lengkap, artinya seurean surat dakwaan harus mencakup Semua unsur-unsur yang ditentukan dalam rumusan undang-undang secara lengkap Semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan Apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan, maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum Atau null and void Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat dakwaan atas nama terdakwa Verdi Sambu SISIK MH, nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan-10-2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan Dakwaan atas nama terdakwa Verdi Sambu SISIK MH tersebut oleh penuntut umum telah tersusun secara sistematis jelas dan tegas Di mana di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh penuntut umum Atas nama Rudi Irmawan SISIK MH kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 Pukul 14.46 sampai dengan pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 Serta telah disebutkan lokus deliktinya yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Menimbang bahwa Dengan disusunnya surat dakwaan Yang demikian itu telah dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang siapakah yang diadapkan Sebagai terdakwa dalam perkara ini Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu Apa yang dipergunakan atau yang menjadi sasaran Dan yang dihasilkan dari tindak pidana itu Serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa Untuk melakukan tindak pidana itu Sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum Halaman 1 sampai dengan 97 ansi Menimbang bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Maka keberatan penasihat hukum terdakwa Yang menyatakan surat dakwaan Disusun oleh jaksa penuntut umum Dengan tidak hati-hati dan menyimpang Dan dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material Tidak berhalasan menurut hukum dan haruslah disampingkan Surat dakwaan penuntut umum Perkara tindak pidana Menimbang bahwa alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas Dilandaskan pada ketentuan pasal 141 dan pasal 142 KUHAP Seperti termuat dalam nota keberatan Halaman 27 sampai 33 Serta ICCPR pasal 14 ayat 3 huruf G Menimbang bahwa Setelah mencermati alasan keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Dan pendapat yang dikemukakan oleh penuntut umum Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini Menimbang bahwa Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan pasal 141 KUHAP Telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara Atau tindak pidana Maupun kumulasi terhadap terdakwanya Sedang dalam pasal 142 KUHAP Diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau splitting Berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang Dapat didakwa secara terpisah Menimbang bahwa Menurut pasal 141 KUHAP Penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi Apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal Satu, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang Dan ya oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan Dua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain Tiga, beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan Menimbang bahwa Dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya Tiga, oleh seseorang atau lebih yang dimaksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain Atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain Menimbang bahwa Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan pasal 141 KUHAP adalah Wemenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi Baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau konkursus Semen Lob yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66 dan pasal 70 KUHP Yayah Harap tahun 20405 Menimbang bahwa Sementara itu mengenai pemecahan perkara atau splitsing yang diatur dalam pasal 142 KUHAP Menurut pasal ini dalam hal Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang menguat beberapa tindak pidana yang dilakukan Oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah Menimbang bahwa Dari rumusan pasal di atas terkandung syarat-syarat tertentu Yaitu syarat-syarat yang dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan penuntutan Terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah Dengan kata lain, melakukan pemecahan perkara Syarat yang terkandung dalam rumusan pasal 142 KUHAP tersebut adalah Satu, penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana Dua, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang perlaku atau tersangka Tiga, yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP Menimbang bahwa Apabila ditelah lebih jauh, menurut Majelis Hakim yang harus dipahami adalah Dalam menafsirkan pasal 142 KUHAP Pendaknya penasihat hukum terdakwa tidak melakukan secara parsial Hal ini dikarenakan pasal 142 KUHAP terletak pada bab 15 Dengan berjudul penuntutan yang memberi arti pembentuk undang-undang Bermaksud mengatur tindakan penuntut umum sesuai dengan memenangnya Sebagaimana diatur dalam bab 4 KUHAP Menimbang bahwa Selain daripada itu, norma yang dibuat oleh pembentuk KUHAP Dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia Hal mana secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang Dari undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum Berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum Dan pemerintahnya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan di atas Maka ketentuan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini Tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan Empat Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel Karena jaksa penuntut umum tidak cermat Jelas lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan Menimbang bahwa Keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian Empat ini menyinggung tentang surat dakwaan penuntut umum yang obskur libel Karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan yang pada pokoknya Satu, jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta Dua, jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan Tiga, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan Karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel Karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu Lima, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan Karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya Enam, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa Menimbang bahwa apabila membaca dengan sesama urean nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdisambu Esa SIKMH Fit halaman 33 sampai dengan 46 yang dikemukakan pada poin lima ini Dapat disimpulkan bahwa keberatan tersebut menyangkut penyusunan surat dakwaan penuntut umum Yang dilihat dari segi substansi maupun dari sistematika penyusunannya yang tidak cermat Tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan yang demikian obskur libel Menimbang bahwa dalam menyatakan dakwaan penuntut umum obskur libel Penasihat hukum terdakwa menguraikan kembali kronologis peristiwa Mulai dari fase pertama, latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana Sampai dengan fase ketiga yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap terdakwa Ferdi Sambu Esa SIKMH Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang diurekan tersebut menurut Majelis Hakim Hal tersebut adalah sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa Dalam nota keberatannya pada bagian yang mengulas tentang kronologi dan ringkasan surat dakwaan Yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh Dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain Dan juga pada bagian yang membahas tentang surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum Dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material Yang membedakannya hanyalah pada bagian lima keberatan ini Penasihat hukum terdakwa mengartikan bahwa hal yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obskur libel Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya Baik yang termuat dalam pokok bahasan 1-3 ini Maka oleh majelis hakim hal tersebut mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dengan pertimbangan pada bagian 4 ini Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 Huruf ABCDE tersebut penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa Dan menghubungkannya dengan fakta yang menurut penasihat hukum tidak diurahkan secara jelas Lengkap cermat dalam dakwaan penuntut umum Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui Bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada Saat pembuktian materi pokok perkara ini Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap Karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa menurut pendapat majelis hakim Mengenai salah satu bentuk delneming atau keturut sertaan Peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturut sertaan mereka Mewujudkan seluruh rumusan isi delik Karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana Menimbang bahwa berdasarkan urean pertimbangan di atas Maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak terberawasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Verdi Sambu, SH, SIK, MH, maka terhadap keberatan yang demikian Haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara Nomor PDM 242 Jakarta Selatan, Garing 10, Garing 2022 Tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak Maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan, Garing 10, Garing 2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Atas nama terdakwa Verdi Sambu, SH, SIK, MH Yang terdaftar di kepanitraan pidana dengan register perkara nomor 796 PITB 2022 PN Jakarta Selatan Haruslah dilanjutkan Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa Terhadap surat dakwaan penuntut umum Maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana Serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Verdi Sambu, SH, SIK, MH untuk seluruhnya 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PITB Garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Verdi Sambu, SH, SIK, MH tersebut di atas 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir Demikianlah diputuskan dalam rapat pengusahaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim Dibantu oleh Saudara Panitra Pengganti Dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Pak Penasihat Hukum Terdakwa Demikianlah putusan selah atas terdakwa Verdi Sambu, SH, SIK, MH telah kami bacakan Dengan demikian kami memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang Terima kasih telah menonton!